Pemilihan Kepala Daerah 14 Kabupaten Kota di Sumatera Utara terancam batal sebagai buntut dari pengesahan Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pilkada memberangus pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan diganti dengan pemilihan melalui DPRD seperti berlangsung pada masa Orde Baru. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara, Mulya Banurea, Pilkada 14 Kabupaten Kota di daerahnya akan berlangsung secara serentak pada tahun 2015. Pihaknya masih terus berkoordinasi dengan KPU Pusat menyangkut kelanjutan tahapan Pilkada ke-14 daerah tersebut. Sejauh ini pihaknya belum bisa bersikap meski Undang-Undang Pilkada akan berlaku 30 hari terhitung Ketuk Palu DPR. Namun ia memastikan pihaknya bersama KPU di Kabupaten Kota masih terus bekerja. Terkait dengan apa yang diputuskan oleh pembuat Undang-Undang, baik itu DPR RI maupun pemerintah, kita tetap menunggu petunjuk dari KPU Republik Indonesia bagaimana harus dibuat, apakah memang ada langsung atau tidak.